Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Dadir. Petarung di kelas welterwek UFC, Gilbert Bendurinho memiliki solusi untuk memenuhi panggilan Ned Dias kembali ke Octagon. Meski awalnya Ned Dias diharapkan untuk melawan Dustin Poirier di laga selanjutnya, tetapi negosiasi terpaksa harus terhenti dan jadwal pertarungan itu pun terpaksa harus dibatalkan. Ned Dias sendiri belum pernah manggung lagi setelah kekalahannya atas Leon Edward, seperti UFC 263. Bahkan Ned Dias pun sempat ditawari untuk melawan Hamzat Cimaeb, namun petarung dengan julukan The Gangster tersebut menolaknya. Di sisi lain, Gilbert Bendurinho ingin kembali aktif berkompetisi di kelas welterwek. Meski telah mengalami kekalahan telak dalam pertempuran melawan Hamzat Cimaeb, Gilbert Bendurinho tampaknya ingin cepat-cepat kembali ke Octagon. Ned Dias sendiri cukup sulit menemukan lawan yang tepat untuknya. Berulang kali di media sosial, Ned Dias meminta kepada pihak UFC untuk segera menggelar pertarungannya. Melalui sebuah pesan sikat di Twitter, Gilbert Bendurin menawarkan dirinya pada Ned Dias untuk laga terakhirnya di UFC nanti. Saya telah mencoba untuk melawan semua orang dan tidak apa-apa UFC, aku tidak melawan Connor, dia menyebalkan. Saya akan melawan seseorang, tolong berhentilah menggulung saya dengan lambat, terima kasih. Tulis Ned Dias seperti yang dikutip dari Twitternya. Kemudian Gilbert Bendurin pun merespon tulisan Ned Dias tersebut. Lawan aku Nathan, dilanjutkan dengan kutipan berikutnya ia mengatakan, Mencoba melawan semua orang, saya kenal seorang pria, at Ned Dias. Tulis Gilbert Bendurin di Twitternya. Melihat dari tulisan Ned Dias yang ia posting di media sosial, sepertinya pihak UFC menginginkan Ned Dias menjadi lawan berikutnya untuk Connor McGregor. Namun Ned Dias sendiri agaknya kurang begitu tertarik melawan petarung asal Irlandia tersebut. Lantas bagaimana dengan Gilbert Bendurin? Apakah pihak UFC akan merestui duel itu? Kita tunggu saja. Legenda UFC George St. Pair mengatakan duel Hamzat Cimeh pelawan Gilbert Bendurinnya akan jadi sebuah pelajaran yang berharga. Sejauh ini Hamzat Cimeh masih menorehkan hasil positif selama menjalani duel di ajang UFC. Melewati empat pertarungan yang begitu mudah, 9 April tepatnya di UFC 273, Hamzat Cimeh pelakoni ujian terberatnya untuk lagaklimanya melawan Gilbert Bendurinnya. Pasalnya dalam duel tersebut Hamzat Cimeh mendapatkan setidaknya kurang lebih 100 pukulan signifikan yang bersarang ke tubuhnya. Di sisi lain legenda UFC GSP memuji penampilan Hamzat Cimeh yang telah menunjukkan ketangguhannya yang luar biasa. Namun legenda UFC tersebut menyarankan agar Hamzat Cimeh untuk tidak bertarung dengan barbar seperti itu lagi. Saya pikir itu adalah pertarungan yang hebat untuknya. Dia membutuhkan ini karena dia melewati semua orang seperti mentega. Anda kadang membutuhkan beberapa kesulitan karena dari kesulitan Anda bisa menjadi lebih baik. Anda meningkat jadi saya pikir itu pertarungan yang bagus untuknya. Saya suka melihatnya bertarung tapi saya tidak berpikir dia bertarung dengan cerdas. Mungkin dia terbiasa melalui semua orang dengan cara seperti ini. Tetapi Anda tidak bisa bertarung dengan cara ini untuk di level elite. Anda perlu mempersiapkan diri, membuat rencana permainan dan Anda tidak bisa hanya pergi ke sana hanya sekadar untuk bertukar pukulan dengan seseorang seperti ini. Kata JSP yang seperti dikutip dari MMA Janky.